Halo guys, balik lagi di channel Razan Gaming, kali ini kita bakal ngelanjutin petualangan God of War 1 ya guys, setelah kita menyelesaikan misi challenge of Poseidon guys, kita masuk ke dalam ruangan air ini guys. Lalu kita mencari jalan keluar guys, agar kita bisa menyelesaikan challenge lainnya guys, seperti apa keseruan Kratos kali ini ya guys, langsung kita tonton saja part ini ya guys, let's go kita mainkan. Oke, kita sudah masuk ke dalam ruangan-ruangan ini guys, di dalam hanya banyak air guys, untung saja kita sudah mendapatkan trisulanya Poseidon guys, sehingga kita bisa bernafas di dalam air. Oke, langsung saja kita naik ke permukaan lagi ya guys, let's go. Apakah kita bisa ngasih mamam para monster disini guys, waduh ternyata disini ada Minotaurus guys, langsung kita kasih dia mamam ya. Oke, kita tes pari dulu guys, waduh ternyata kita bisa melakukan serangan counter attack guys, oke let's go. Kita langsung saja sabet dia dengan pedang Blade of Chills. Mamam tu, oke guys. Satu, sudah tumbang guys, langsung kita tekan ini, kita counter attack aja guys. Oke, mamam tu, oke let's go. Mamam tu, satu lagi monsternya sudah tumbang guys. Dua, coba kita counter attack lagi ini monsternya guys, mumpung monsternya datangnya satu-satu guys. Mamam tu, oke let's go, kita kasih dia mamam ya. Waduh, langsung kita sabet dia dengan pedang Blade of Chills ini guys. Waduh, dia pun mengelek, oh no, jangan guys. Berbahaya sekali ini guys, oke. Akhirnya selesai guys, lalu kita simpan dulu ya, biar kita nggak ketinggalan nanti guys, kalau ngelola datanya ya. Oke, let's go saja, kita tarik ini tuasnya guys. Waduh, ini tuas untuk apa ini guys, let's go, kita tarik ya. Waduh, ternyata ada jembatan yang timbul guys. Oke, let's go saja, kita masuk ke bawah sini ya, ke dalam airnya. Soalnya ada yang mencurigakan tadi di dalam bawah airnya ini guys. Waduh, ada sesuatu ini. Wah, ternyata di dalam ini ada ruangan rahasia guys. Sepertinya ini adalah jalan menuju ke Challenge of Hades guys. Oke, let's go. Yahoo. Oke, kita berenang-berenang lagi guys, di dalam ruangan ini guys. Sepertinya kretos ini sudah segar sekali dia guys. Sudah lama dia nggak mandi guys. Langsung saja dia berenang guys. Lujur ke mana ini ya, ujung lorongnya. Oke, apakah di sini ujung lorongnya guys? Kita lihat dulu. Oh iya, ternyata guys. Langsung kita tekan ek lagi guys, untuk kita ke atas ya. Akhirnya kita sampai di ujung terowongannya guys. Wah, ternyata kita sampai lagi di Ring of Pandora-nya guys. Waduh guys, ternyata sudah dua kali kita mutar-mutar di sini guys. Pertama, kita Challenge of Atlas. Kedua, Challenge of Poseidon. Yang ketiga, berarti kita mutar-mutar lagi di sini nih guys. Di Challenge of Hades-nya guys. Oke, kita coba dulu ya. Apakah ini bisa? Ini. Bisa membuka kotak Pandora-nya guys. Oh, ternyata nggak terjadi apa-apa guys. Belum bisa guys. Kita harus menyelesaikan Challenge of Hades dulu ya guys. Oke. Let's go. Kita kasih Mama monster-monster-nya lagi ya guys. Kita menuju ke keuangan Ring of Pandora-nya ya. Oke, let's go. Wah, Kratos-nya sudah segar guys. Dia mandi seharian ini guys. Apakah di sini lawannya banyak ini guys? Oke, kita cari ini lawannya. Biar kita kasih Mama dia dengan Blade of Chills. Wah, ternyata lawannya ini bertameng dia guys. Bertameng emas guys. Oke. Let's go saja. Kita kasih dia Mama. Oke. Mama tuh. Oke. Mama lagi. Mama sampai muntah. Oke, let's go. Kita kalahkan semuanya. Waduh. Muncul lagi lawannya guys. Kita kasih Mama dulu. Mama tuh. Mama menasibasi. Oke. Akhirnya selesai guys. Berhasil kita kasih dia. Pelajaran yang sangat menyakitkan. Oke. Langsung saja kita menuju ke Ring of Pandora-nya guys. Oke. Let's go. Kita masuk lagi ke pintu ini. Oke guys. Harusnya di sini ada pintu satu lagi guys. Tetapi gak ada guys. Sepertinya kita bakal ngebuka pintunya itu dari dalam guys. Ini apa pintunya nih? The door is locked. Oke guys. Gak bisa guys. Pintunya terkunci nih guys. Menuju kita ke sini lagi ya. Apakah di sini kita naik tangga dulu ya guys. Untuk masuk ke dalam ini guys. Ring of Pandora yang level 3-nya guys. Oke. Kita masuk ke dalam tangga ini guys. Wah. Di sini ada Ring of Pandora-nya guys. Ternyata di sini ada sumur lagi guys. Sumur tak bertuan. Wah. Oke. Ternyata ini sumurnya dalam juga guys. Seperti gorong-gorong perkotaan guys. Berbahaya ini guys. Apakah di sini ada ikan hiu raksasa guys. Oh. Ternyata gak ada guys. Kita menuju ke mana ini ya. Oke. Kita udah sampai guys. Oh. Ternyata Kratos ingin mandi shower dulu guys. Oke. Kita mandi dulu ya. Satu. Dua. Waduh. Cuma dua detik dia mandi guys. Let's go saja. Kita menuju ke sini ya. Wah. Let's go. Kita menuju ke tempat ini. Apa yang akan menunggu kita di sini guys. Waduh guys. Ini adalah ruangan. Wow. Apa ini? Wah. Ruangan ini terkunci guys. Sepertinya itu adalah ruangan untuk melawan bosnya guys. Oke. Ini tuas untuk mukanya guys. Oke. Sepertinya kita gak ke situ dulu guys. Kita ke sini dulu ya. Oke. Dekat ruangan ini guys. Kita hancurkan. Lalu ternyata ada step poinnya di sini guys. Oke. Kita lewati saja guys. Let's go. Kita menuju ke sini. Apakah yang akan menunggu kita di sini guys. Kita ambil dulu ini kotak-kotaknya ya guys. Oke. Kotak warna biru. Langsung kita mamam. Oke. Langsung ini kotak warna hijau juga kita mamam guys. Oke. Langsung saja kita naik tangga ini guys. Waduh. Naik tangganya slow motion guys. Langsung kita menuju ke sini ya. Oh. Ternyata ini ruangan yang sangat panas. Penuh dengan magma lapar panas guys. Oke. The challenge of Hades. Wah. Di sini kita bakal menyelesaikan misi The challenge of Hades guys. Let's go. Kita menuju ke atas sini ya. Sepertinya di atas situ ada pintu guys. Oke. Langsung kita buka pintunya ya. Tekan R2. Waduh. Challenge you to make blood sacrifice. Waduh guys. Ternyata guys. Challenge of Hadesnya sangat berbahaya guys. Kita disuruh ini guys. Nama ini. Wah. Ini berbahaya. Ini lawannya. Apa ini ya. Kuda. Tapi kepala musya guys. Waduh guys. Oke guys. Langsung saja. Kita langsung mengalahkan mereka semua ya. Di atas lingkaran ini guys. Di atas segel ini guys. Agar kita bisa membuka pintu yang mau kita buka tadi guys. Oke. Let's go. Saja kita hancurkan semuanya ini ya. Waduh guys. Oke. Langsung kita mau kasih dia Mamam Blade of Artemis ini guys. Dia dia. Rage of Ascidon. Oke. Sekali lagi. Mamam tuh. Oke. Oke. Siapa mendekat pasti kena Mamam sama Blade of Artemis. Waduh. Kita kena serangan panah dari jarak jauh guys. Oke. Langsung kita kalahkan mereka semua ya. Oh. Kita udah buka pintunya satu guys. Langsung kita menuju ke Tanda segel yang Nomor 2 guys. Agar kita bisa membuka pintu yang lainnya guys. Waduh. Kita kena serangan jarak jauh guys. Kita giring mereka kesini ya. Oke. Ke atas segel ini. Langsung saja kita kasih Blade of Artemisnya Mamam dengan Sagitarius guys. Waduh guys. Let's go. Mamam tuh. Oke. Udah satu guys. Maka satu lagi bisa kita kalahkan mereka semua guys. Langsung saja kita sabet dia. Waduh. Kita digroyok guys. Waduh guys. Ini untukmu. Ini untukmu. Mamam tuh. Oke. Dari lagi guys. Satu lagi. Waduh. Muncul. Dua lagi lawannya guys. Tiga ternyata lawannya guys. Oke. Langsung terkasih dia Mamam saja ya. Wow. Satu lagi guys. Kita butuh satu lagi. Oke. Udah selesai guys. Pintunya pun. Oh lawannya otomatis langsung kalah guys. Dan pintunya pun terbuka ini guys. Oke. Iya. Pintunya udah terbuka ya guys. Let's go. Kita menuju ke pintu. Disana ya guys. Oke. Kita menuju ke pintu yang udah terbuka tadi guys. Let's go. Lompat disini. Langsung kita melompat lagi. Oke. Kita masuk kesini guys. Kayaknya sampai disini dulu ya guys. Part kali ini ya. Kita lanjutin. Challenge of Hadesnya. Di part selanjutnya ya guys. Oke. Jangan lupa guys. Klik like. Comment. Dan subscribe-nya ya. Agar YouTube Razan Gaming lebih berkembang. Bye-bye. Yahoo.